Live Indosiar, Sopi Liga 1 2020, Pekan Kedua, PSS Leman vs Tirapersikabu, ini dia jadwalnya. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi. Mari kita lanjut. Laga PSS Leman vs Tirapersikabu dalam Pekan Kedua Sopi Liga 1 2020 dihelat pada hari Minggu, 8 Maret 2020, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Maguaharjo Sleman. Pertandingan nanti juga akan menjadi debut bagi pelatih Dejan Antonik dan pemain asing terbaru Super Elja Jawa, Zahrahan Kerangar. Zahrahan merupakan legion asing terkini, PSS Leman, setelah mendatangkan back asal Australia, Aaron Evan. Dua nama impor lainnya adalah Guherme Batata dan Yevhen Bukasvili yang sudah memperkuat Super Elja sejak musim lalu. Bergabungnya Zahrahan ke Sleman merupakan hal yang cukup menarik. Ex-gelendang tim nasional Liberia ini sebelumnya membela Madura United yang juga sempat dibesut oleh Dejan Antonik, pelatih baru PSS Leman. Dejan Antonik ditunjuk sebagai juru taktik Super Elja setelah Eduardo Perez mengundurkan diri sebelum Liga 1 2020 digulirkan. Kehadiran Dejan Antonik dan Zahrahan diharapkan bisa mengantarkan PSS meraih kemenangan pertama setelah kalah di markas PSM Makassar pada pekan lalu. Maka bergabungnya Zahrahan bisa menjadi jawaban bagi Super Elja yang sempat tidak memiliki jenderal pengatur irama permainan ketika kalah 2-1 di kandang PSM Makassar. Bermain di kandang sendiri, PSS pun mengincar kemenangan perdana ketika menjamu tira persikapu. Jelang pertandingan kandang perdana musim ini, semalam tim dan ofisial PSS Leman menggelar doa bersama di Selasar Stadion Maguaharjo. Harapannya, semoga besok Super Elja mampu meraih kemenangan perdana pada musim ini. Amin. Tulis PSS dikutip akun Twitter resmi klub. Sementara itu, sang tamu juga memburu hasil terbaik saat melakoni laga di markas lawan. Arsitek persikapu, Igor Krishenko, mengatakan anak asuh hanya siap memperbaiki kesalahan di laga awal. Ia juga berharap Abdul Lestalu dan kawan-kawan mampu bangkit pada laga kedua ini. Artinya, tira persikapu diprediksi bakal tampil all out demi meraih poin perdana. Hasil kekalahan 0-2 atas Arema FC di depan publik sendiri juga sudah menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Pajajaran dan siap menunjukkan permainan terbaik dalam penampilan meladeni PSS Leman. Kondisi pemain bagus, mereka sudah belajar memperbaiki kesalahan kecil yang kemarin dilakukan. Semoga di Sleman, pemain mampu bangkit menunjukkan permainan terbaik. Beber Krishenko dilansir laman resmi Liga Indonesia. Berikut jadwal pertandingan PSS Leman versus Tira Persikapo. Pertandingan PSS Leman versus Tira Persikapo akan dihelat pada hari Minggu, 8 Maret 2020, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.